Intro Friends Halo, selamat datang kembali di segmen Reply Games Selamat datang kembali di series FF Wolfberg episode yang ke-20 Jadi di episode kali ini akan dibuka dengan pertandingan menghadapi Bayer Leverkusen Home Jadi kita akan menjamu mereka di Volkswagen Arena Bayer Leverkusen adalah salah satu tim yang paling sulit kita kalahkan di musim sebelumnya Dua kali pertemuan, dua-duanya kita gagal menang lawan mereka Jadi semoga saja ya di pertemuan pertama di musim kedua ini kita bisa mendapatkan 3 poin dari Bayer Leverkusen Starting 11 Benaglio, Christian Tras, Luis Gustavo, Closet Rodriguez, Kuh, Junior Malanda, Pilar main jadi RM, Kalijuri LM, Firmino dan Johnson Karena Perisic masih cedera Vener udah bisa kita bawa di bangku cadangan tapi masih belum bisa start karena kebetulan Christian Tras pun lagi oke mainnya Fabio ada di bench juga Kemungkinan bisa aja sih debut di pertandingan kali ini Tapi kita lihat saja apakah memang diperlukan Jadi RB, LB yang ada di bangku cadangan kita sama-sama F namanya Fabio dan Vener, tapi bukan kembar, bukan saudara kembar Karena saudara kembar dari Fabio itu adalah Rafael di Manchester United Hujan rush di Volkswagen Arena semoga bukan pertanda buruk untuk tim tuan rumah Karena tentunya banyak ribuan penggemar dari Diawolf mengharapkan hasil positif membela-bela untuk nonton FYI ya Tapi gak bisa dibilang FYI juga karena gue juga nebak-nebak Tapi gue pernah dengar kayak salah satu fun fact Bahwa di Eropa, salah satu liga di top Eropa itu Liga-liga di tim-tim, apa liga-liga besar Eropa Itu kalau gak salah salah satu yang tiketnya termurah itu Jerman Karena memang kalian tahu kan bagaimana kedekatan antara para penggemar dan juga klub gitu di Jerman sana tuh benar-benar different level lah gitu Makanya Inggris itu kan beda banget sama Jerman kan That's why kayak misalkan kalau ada pertandingan Champions League Misalkan mempertemukan tim Inggris dan Jerman Misalnya Arsenal Bayern gitu Nah biasanya fans-fans atau penggemar dari Bayern itu biasanya protes Pas misalkan mereka pengen away atau tandang ke Emirates Stadium, ke London Itu karena harganya biasanya beda banget sama pas di Allianz Arena Seingat gue tuh Jerman tuh termasuk yang paling murah dibandingkan beberapa liga top Eropa lainnya Bern Leno, Lars Bender Cukup kuat pastinya untuk starting eleven dari Leverkusen Kisling juga ada Ada Heung Min Son juga kan harusnya Ini nomor tujuh Heung Kenapa gak bisa gue arahin anjir tadi Harusin trust Kasih ke Pilar Ku Rasmus Johnson Masih Roberto Firmino Pilar Kasih ke Roberto Firmino Goal Cepat sekali ya Ya bagus buat kita Roberto Firmino Goal pertamanya di musim kedua ini Akhirnya Rasmus Johnson Tracker Jankung itu adalah pemain muda Berkeluarga negaraan Sweden 1-0 menit 5 Jangan terlalu berselebrasi berlebihan Masih panjang ini pertandingannya Bagus tapi Johnson Ku Firmino Junior Malanda Aduh kenal lagi Tapi dapet Ricardo Rodriguez Bagus Roberto Firmino Ada pergerakan dari Ricardo Rodriguez Dapet ini Oke Ricardo Rodriguez Kasih Aduh kejauhan 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 itu operannya Sumpah itu kalau pas aja Powernya Itu enak banget buat langsung disantap sama Firmino Oke good Malanda Memotong serangan dari Bear Leverkusen Roberto Firmino Di cover oleh Luis Gustavo tadi Cukup banyak yang bisa kita explore nih Dari space formasi mereka Goal Oh my god Brace Roberto Firmino Oke 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 Uh selebrasi pantomin Hmm pantomin Ex-circus dari Roberto Firmino Anjay Tangil banget Firmino Asis dari Jokolku Itu gila banget sih CDM tapi berasa kayak punya playmaker gitu loh Jadi kayak kita mainin 2 playmaker Rasa-rasanya Brace dari Roberto Firmino Good Bisa terus kita Lagi dapet banget nih Sentuhan demi sentuhan antar pemainnya Hmm kenapa lolos Terus Gustavo good Aduh Blunder Blunder Saudara-saudara Hugh Minson Itu blunder jujur Kenapa gue L2 kotak ya Gustavo ya Son Mencetak goal yang Perkecil Jarak Itu kenapa gue gitu ya Itu blunder gue sih Itu gue yang main Pake acara L2 kotak Dalam kotak penalti Posisi lagi di press loh Banyak gaya Banyak gaya 2-1 Tangil tangil ya Ih pilar Gila Oh my god Segampang itu pilar Let's go Ini gol perdana pilar kan di musim ini Dia dimainin jadi right mid Lebih bagus loh Daripada posisi utama dia left mid Dia bisa main di RM Cuman Posisi utama dia tuh Lebih ke left mid Cuman RM malah gacor Parah gini bro Makanya memang harus terus Kita coba-coba bro 3-1 Bagus Ini respon yang bagus Setelah kebobolan Memang kita udah gak clean sih Tapi Kita bisa terus Memperjauh jarak nih UPR juga Son ini ya Attractive bro Oke Untung aja bisa di save Good Benaglio Kebobolan pertama Itu mapir Blunder center back kita Closer Luis Gustavo Christian Trash Kuh Junior Malanda Bagus Roberto Firmino Leno lagi off perform banget nih Kayaknya nih Roberto Firmino Roberto Firmino Johnson Malanda kenapa stop Malanda Omar Toprak Bagus Junior Malanda Johnson Kasih ke belakang Bagus Tenang Sabar Rapi Kalijuri Orca bisa langsung kasih ke Ricardo Rodriguez Balik Tanggung jawab Long ball Offside Son Heuming Son Heuming Nampaknya memang bener-bener Diandalkan ya Menjadi Core mereka Di pertandingan kali ini Ini antara Son versus Ku aja nih Bukan pelanggaran sih Kisling Kisling bola bawah Jelek dia Bola atasnya Tapi serembat Kepilar Delivery yang bagus Aduh nyaris Johnson Harusnya bisa dikontrol dulu sih Next try Johnson Pilar sih ngeri banget ya Fiery-nya ketar-ketir ini Daniel Calizuri Roberto Firmino Kena Firmino Sayang banget Gagal drive Masuk tuh tadi Turun Kalijuri Bantu pertahanan Aduh maksaku Bersih Alah Kelanggaran Di kartuku Yo ampun Langsung Dibugi Sama Wayfans bro Jokal ku kartu ku nih Anjir Dicip Pinter lu ya Prit-prit Halftime Missile Dan sementara Timton rumah Unggul 31 Lewat dua gol Dari Roberto Firmino Dan Satu gol Dari Pilar Belum selesai ya Pertandingan Asal mereka buat Comeback Masih ada Karena kita pun Pertemuan pertama Musim lalu kan 4-3 kan Hasilnya Yang Kisling Gol penalti Itu anjir Masih inget gue Oke Hati-hati bro Udah jangan blunder lagi Respect Respect Close-nya sebenernya cocok sih Kalau bola atas Buat loan Kisling Junior Malanda Johnson Pilar Geser Pilar Berhasil di blok Aduh agak maksanya tuh Nice Malanda Jokol ku Balik lagi Johnson Ayo Lurus banget Johnson Itu Tiang jauh Napa lo insert Tiang deket Sayang Sayang Kalau King Udah gol itu Riker Rodriguez Biar Leo Bagus Firmino Ya salah Malah gue bawa ke situ Boleh Hilbert Castro Kebaca Ricardo Rodriguez Yang hari demi hari Difletchnya semakin matang Christian Trash Junior Malanda Pilar Aduh Pernah juga pilar akhirnya Reinhardt Reinhardt Bisa lebih efektif gak sih guys Bisa lebih efektif gak sih guys Gol keempat dateng yuk ayo yuk Nyerang mulu kita Lagi gak bosen nyerang nih Awas trubel Awas trubel Hmm bagus nih Bagus nih Gol yuk pilar yuk Mantep Lenong gak bergeming itu Sekeras dan sebagus itu Gol dari pilar 4-1 Dua pemain brace Dua pemain brace Firmino dan pilar Ini pemain hebat sih Makanya gue kasih dia nomor punggung 11 kan Bukan tanpa alasan bro Ada alasannya Ganti pemain Ganti pemain Stamina Stamina Aku bisa kita ganti Kita bawa main Jojevic juga kan Di bench Mungkin Fabio bisa kita kasih debut Tapi Ricardo Rodriguez lagi on point banget Kayak sayang aja gitu Kayak no reason banget Ngerti gak sih Laki boleh kita Kasih kesempatan ganti Johnson Sisa satu pergantian pemain Kuh dan juga Johnson kita ganti Laki dan Major Gevic masuk Pemain Croacia dan Serbia ya 5-1 gak sih guys HCB Mantan pemain kita by the way Makoto HCB Yang keluar gratis ya Karena kontraknya Udah sisa beberapa bulan Langsung diambil Sama Leberkussen Cuman sayang Sepertinya Dia harus jadi kubu yang kalah Di pertandingan kali ini Nice Gila Kenapa ngasihnya gak ke-trash lagi Pertanyaan gue Bang Kayak di cheat Goal Lah Ilusi optik anjir Itu goal Eh analog gue kok kayak aneh gitu ya Anjir Itu kayak gue kira bolanya keluar anjir Oke 4-2 Sisa 10 menit Dan jangan-jangan meremehkan Jangan-jangan meremehkan Eh analog gue agak delay loh geraknya loh Agak aneh loh sumpah Kerasa Kerasa Lebih berat Ngarahinya Nah udah enteng-engen lagi nih Emang udah dipaksa banget Udah rusak banget sebenernya analog gue ini Balik Malanda balik Castro Hoppuli kejauhan bolanya Nah Bern Leno Tiga league clean sheet Namun harus ke bubble 4 goal Pertanyaan kali ini Diganti HCB Major traffic Junior Malanda Lackage Ya Kena dia Gak ada sprint-sprintnya tuh pemainnya Oke aman Ada Benaglio Riccardo Rodriguez Mencoba untuk mencari golok 5 Wolfberg Mungkin bisa Mungkin tidak Tapi tidak ada salahnya mencoba situasi seperti ini Aduh crossing yang sangat apa dari Firmino Dan itu dia full time whistle 4-2 Akhirnya berhasil menang laun Bayer Leverkusen Dan ini kemenangan yang cukup solid dan menjanjikan Dua pemain brace Goal dari Leverkusen diciptakan oleh Heung Minson dan juga Kisling Beberapa goal yang tercipt dari Pertanya kali ini Keras dan membuat Bern Leno dibikin seolah-olah menjadi pemain yang mediocre ya Ini goal yang gak penting banget nih Blunder dari Luis Gustavo Boom Pilar Dia goal dari Pilar lagi Gak ada Gak ada bergeming-bergemingnya tuh Ini goal chipnya Kisling anjir Bagus banget 9 shot 5 on target Mereka 3 shot 3 on target 6-3 banding 3-7 positionnya Permainan ciamik ditunjukkan oleh Wolfberg Faklap Pilar menjadi man of the match Di Pertanyaan kali ini Suatu catatan Dengan 1 assist juga loh Jadi 2 goal 1 assist untuk Pilar Oh ku bikin 2 assist ya Johnson juga punya 1 assist loh Anjir ku sebagus itu 2 assist anjir Gak notice gue Keget International management over dari Pantai Gading ini ya Di offscreen tadi gue juga Perpanjang beberapa kontrak para pemain Belum di ACC Biasanya kalau kita advance langsung banyak nih notifnya nih Tuh kan Kita lihat yang ditolak aja ya Si Soko Ibrahim Si Soko doang nih Ini belum semua sih Setau gue masih ada lagi yang Yang gue perpanjang Ini belum semuanya ngasih jawaban Boss I'm going to turn down that contract extension You offered I versus but I think I didn't have chance Aduh gak 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 boleh Pilar ini permata kita Gak boleh kita keluar Apa gak boleh kita biarin dia keluar Kontraknya udah sisa bulan soalnya Oh kalau si Soko ini masalahnya itu ya Masalah dia di roll Beberapa yang belum itu Yang belum ngasih jawaban Aldo Ricardo Rodriguez Mana si Pilar Dia minta 60 ribu Kita kasih dia 70 ribu Dua tahun Crucial first team player Berlebihan gak Berlebihan ya Importan dulu aja Eh 75 ribu mungkin Terus untuk si Soko Problem dia tuh ada di roll ya Dia juga mungkin pengen Importan first team player ya Gak apa-apa 35 ribu Tiga tahun Importan first team player Untuk Ibrahim Sissoko Karena pasti balok kecipratan Bro jam terbangnya Kalian tau sendiri kan Apa Jadwal kita jauh lebih padat Dengan mengikuti Lebih banyak kompetisi Jadi ini adalah pertandingan Champions League pertama kita Setelah sekian lama Airnya Wolf Kembali bermain di Champions League Dan di era kepelatihan kita Kita tuh grup stage Bersama Barcelona Saint Etienne Dan Legia Warzawa Dan kita akan Bertanding Untuk pertama kalinya Menghadapi Legia Warzawa Tim asal Polandia Kita akan tandang ke Poland Artinya Secara Di atas kertas Secara kualitas Dan materi Mungkin Legia Warzawa Tentunya dibawasan Etienne dan Barcelona Tapi tentunya Tidak boleh kita remehkan Cuman artinya Ini adalah kesempatan kita Untuk Setidaknya mendapatkan Kemenang pertama Untuk meningkatkan Mental dan moral Para pemain Kita lihat Staminanya Kayak gimana Aman sih Sebenernya rata-rata Apakah Julio Cesar Bisa kita kasih kesempatan Please Julio Cesar Jangan nge-troll Please Julio Cesar Nah mungkin disini Vanger bisa start Terus Naldo Eh Naldo Kenoce kali ya Kenoce sama Gustavo LB nya Riccardo Rodriguez LB lagi oke banget Pilar sih tadi ya Pilar RM Camp kita capek Inilah saatnya Lucas Piazon masuk Oh iya Dan Ivan Perisic Oh Ivan Perisic Baru recovery ya Staminanya dia belum fully fit Gak usah kita paksa Kita bisa bawa Arnold disini Untuk LM Bisa lah Ibrahim Sissoko Sisanya Tidak perlu ada yang kita Rubah-rubah lagi Apa debut ya Fabio disini ya Udah debut aja Ganti Riccardo Rodriguez Kapten Tentunya bukan Julio Cesar Kita kasih saja ke Tapi terakhir Luiz Gustavo Kurang sih Tapi gak ada King Perisic juga Yang Kapten Abel ya disini ya Gustavo Eh Julio Cesar sih Tepernyata bisa ya Pengalaman juga kan Caps di Timnas juga banyak Di klub juga dia Punya experience yang lumayan kan Bersama Inter segala macem Nah boleh lah Julio Cesar Please Cesar Beneran dong Jadi Cesar yang perkasa dan tangguh gitu Jangan ngebadut lagi So ini Champions League Memang tidak ada lisensi Makanya tidak ada Anthem Champions League Tapi bayangkan saja Ada Anthem Champions League Karena kalau gue masukin lagunya Mbak bisa-bisa aja Cuman nantinya Kena dollar kuning Mending dollar kuning Gimana kalau ke strike bro Ke strike Mbak gak ada toleransi Udah itu Diturunkan video gue Sama YouTube Gara-gara copyright Kalau cuma dollar kuning Itu kan gak bisa dimonetisasi kan Gak bisa dimonetisasi kan Gak bisa dimonetisasi gitu Dan kebetulan ya Gue baru 100 subscriber gitu loh Mana mungkin juga bisa diduitkan gitu Makanya sebenarnya Tidak ada rugi-ruginya Cuman kalau dollar kuning Berturut-turut itu Setahu gue juga bisa Kena strike channelnya Makanya ya Susah bro Pengen gue juga Biar realistis kan Setiap Champions League Gue Masukin gitu Anthem Champions League Biar kayak yang iya-iya gitu Cuman kalau resikonya Bisa ke take down Gak dulu gak sih Kalau kalian bingung Ini pertanyaan pertama Champions League Tapi Jokholku sudah punya 3 goal Bahkan jadi Cup base Itu karena kita kan Main playoff Dan dia hat-trick Di babak playoff Jadi kalau bilang Ini pertanian pertama banget Kita di Champions League Ya enggak juga sebenarnya Cuman di group stage Ya jelas ini match league pertama Soalnya dia kick off Babak pertama di Poland Dia Legia Warzawa Versus VFL Wolfberg Piner Pilar Eh Masa dapet Johnson Oke Malah anda Screening Screening Kru Lucas Piazon Aduh Nice strike Piazon Shooting pertama Dari Wolfberg Nyaris Kenapa Enggak pelanggaran Tadi Enggak play on Oke Cukup tahu Oke Fabio debut Juga ya Sampai lupa Nge-mention lagi Dia ini Garil face Ya si Fabio ini Sayang banget Anju Woi Anouncement Apa Nounsornya Sakit banget Di telinga Derebut Derebut lagi Kecolongan Apa-apaan itu Nggak tahu gue juga Yang pasti good save Julius Caesar Dan kita Belum kebobolan Nggak ngerti juga gue Yang pasti aman Yang pasti aman bro Aman sih Masih hoki kita Masih hoki kita Masih azon Oke Vanjer Kerebut Vanjer Dapet lagi Tapi Kasih dulu Ke Luis Gustavo Junior Malanda Pilar Locos Piazon Yang bermain Melebar Kembali Ke tengah Nggak sih Piazon Biar pilar Aja yang Disamping Aduh Kedorong Dapet Kenoce Bagus Pilar Ada Space Pilar Bagus Keputusannya Bagus Ke Piazon Yang masih Bermain Melebar Junior Malanda Nyenter Orang Malah beliau Gila namanya Susah banget Buat disebut-sebutin Anjir Pemain-pemain Warzawin Ojama Ojama Lucu Kayak Kartu Yu-Gi-Oh Anjir Kartunya Manjome Aduh Maju Julius Caesar Offside Rata Langsung Dilepas Lagi Bolanya Fabio Junior Junior Malanda Shisoko Malanda Fabio Shisoko Lucas Piazon Masuk 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 ya Aduh Rebound Sorry Nice Strike Counterplay Dari Lego Warzawa Berasal Berasal Diputuskan Harusnya Ayo Oke Kesalahan Berpikir Itu Jangan Jangan Dipaksa Tengah Tengahnya Nih Harus Nah Digocek Dulu Offside Pilar Cari posisi Yang bener Do Oke Ku Ya ampun Nggak Masuk Malanda Itu Ya Gila Kena Kena Pemain Mereka Bro Buka Piazon Ya ampun Didorong Si Johnson Viner Nasib Pemain Pemain Yang Posturnya Kurang Tinggi Ngejaga Di belakang Nggak Kena Itu Padahal Tackle Cuman Gue Takut Viner Anjir Nggak Kerasa Sumpah Abis Saja Nggak Main Jelek Kita Cuman Ya Goalnya Masih Belum Datang Aja Kita Kebantu Magic Firmino Juga Di pertanian Sebelumnya 4 shot 4 on target Wolf Jelas Tidak Bermain Jelek Tim Tamu Cuman Kita Tunggu Aja Terus Sampai Goalnya Segera Datang Oke Good Save Julius Caesar Panyar Ke Junior Malanda Eh Kerebut 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 Dibalikin Itu Jangan Ngerumpul Gitu Pemain-pemain Kita Dibalikin Lagi Mau Kasih Kemana Masih Digoreng-goreng Bolanya Dapat Lagi Loh Terus Gustavo Sudah Kepancing Nah Bagus Bagus Gustavo Sissoko Sissoko Junior Malanda Ke Sissoko Ibrahim Sissoko Terbang Keepernya Asli Terbang Keepernya Kombinasi Dari Malanda Dan Sissoko Ini udah Bagus Banget Cuman Keeper Mereka Jago Banget Ganti Ganti Stacker Kali Fabio Mungkin Balik 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 Ada Junior Malanda Sissoko Jatuh Anjir Terugol Kasih Sissoko Johnson Anjir Salto Ada Caranya Maksa 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 Turun Wey Nah Keluar Bolanya Fabio Fabio Ke Junior Malanda Johnson Kru Aduh Sabar Sabar Junior Malanda Hello Block Banget Mereka Ini Sumpah Fabio Aduh Ngaris Kenapa Gitu Gustavo Gue Tanya Coba Untuk Defense Masih Kru Berhadapan Dengan Kolejki Ujama Mau Kasih Balik Kebawah Pasti Iya Awas Gustavo Vanjer 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 Offside Oke Pergantian Pemain Firmino Eh Firmino Kita Bawa ya Firminya Boleh sih Firminya Ganti Lucas Piazon Dicam Dicam Kuk Kita Ganti Sama Oh Lucas Piazon Disini Ya Sam Mininya Masih Lebih Oke Soalnya Dan Striker Kita Mungkin Bisa Masukin Daniel Kalijuri Adalah Kits Memang Cuman Ini Keputusan Gualah Gambling Berarti Oke Percaya Saja Bro Junior Malanda Viner Delivery Kalkirinya Pelanggaran Sip Gitu Gak Dianggap Pelanggaran Sumpah Namanya Gak Bisa Disebutin Gitu Anjir Press Jangan Kasih Mereka Megang Bola Lama-lama Do Bahaya Ini Bro Mau Keman Dia Wow Gila Nice Try Siapapun Engkau Pergantian Terakhir 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 Gue Engkau Fabio Oke Bagus Sumpah Si Sopo Aduh Aduh Kecipet Bolanya Anjir Dapat Aduh Dapat lagi Bagus Buat Fabio Bukas Aduh Fiazon Fiery Fiery Wah untung aja Bahaya anjir Menikmati akhir 8-9 Furman ambil corner Dapet lagi mereka Shooting Offside Masih dikasih kesempatan nyerang kah? Atau sudah berakhir? Mau kasih kemana anjir Vanger? Bawa lari Vanger Oke masih ada kesempatan Oke Malanda Aduh Malanda udah capek Kaget bisa bawa bola Dribblingnya busuk banget Satu poin untuk Wolfberg di Mage Day Group Stage pertamanya Di FA Champions League Ya bukan hasil yang buruk Kita juga main sebagai tim tandang Tapi Harusnya kita bisa dapetin goal Gak sih? Tapi Julius Caesar loh Menjadi man of the match Salah satu hal positif adalah Ini bisa jadi bounce back Buat dia Center back kita juga Dua-duanya bagus Kenoce bahkan punya rating tertinggi Di posisi pemain bertahan Cuman si Kuclak ini Siapa? Kucciak ini anjir 7,9 Dia juga gak beda jauh sama Ramos Eh Rako Ramos Siapa? Julius Caesar Dua keeper main bagus Intinya di pertanding kali ini Dari masing-masing klub Ricardo Rodugas Contract over accepted Naldo contract over accepted Tinggal kita tunggu Jawaban dari Pilar Jadi mungkin bisa kayak gini nih kita nih Pilar Terus LB, RB gitu ya bawahnya ya CDM Eh kok gini sih Apa sih kocak? Satu aja nah RB kita bawa Flyer Yang start Flyer ya Yang lagi on point Apa sih cu? Naldo biarin aja dulu disitu gak apa-apa Perisik Eh Perisik udah balik kocak Balik ke starting 11 lah dia King kita masa Ada di reserve Hmm Gak boleh tuh Gak boleh Gue pake meta ini sekarang lagi Prescon tuh muji-muji tim lawan mulu Gak tau ngaruh atau gak sebenernya kayak gitu ya Cuman kita praise-praise aja lah Dan tidak ada salahnya juga kan Daripada unnerve Meremehkan gitu Eh masih ada playsternya ya King Perisik ya Cuman udah bisa dibawa ke itu sih Udah bisa dibawa ke Siapa namanya? Starting 11 Betul udah 80 Overall King kita bro Eh kalo ada playster Dia juga gak bisa Artinya tetep Belum bisa ya Pas lawan Frankfurt ini ya Kayak banget Gak apa-apa Harus mandiri bro ya Gak boleh selalu Bergantung sama king Tapi disini udah Udah bisa ya harusnya Aman juga stamina ada Aman deh harusnya Valley P start Eclose maksudnya Walaupun kurang cek tadi main bagus ya Yang mungkin seperti ini Untuk starting 11 Dari VF Wolfberg Target kita untuk Champions League Sedikit pengingat saja Itu Semi final Agak gila memang board kita Ngasih target ya Makanya kita udah-beda harus Do the best banget Di Dutcher Pokal Atau domestic cup kita Karena disitu Target kita cuma Round of 16 Jadi paling tidak Biar kita ada satu target Yang kecapai dulu lah Jadi di mata board tuh Kayak kita udah Nyelesain satu target Walaupun target pribadi gue Jelas di Dutcher Pokal Lebih tinggi daripada itu Yung Ada Sebastian Rode juga kan Harusnya Frankfurt masih Pilar Menolak Contract over Yang terakhir Ngasih yang terbaru Masih belum dijawab sama dia Naikkan 75 ribu Dari Under 50 Dimendia itu 60 ribu Tapi gue Tambahin jadi Di atas dimendia 15 ribu 75 ribu Aduh sempet Gak sempet liat gue tadi Di posisi keberapa mereka Patrick Helmes Liat di subtitus Ada mantan pemain kita lagi bro Kevin Trapp Keeper mereka Yung Sebastian Rode Ainer Rosenthal Inui juga ada tuh Nomor 8 Pemain Jepang 4231 Benaglio Veiner Gustavo Klose Rodriguez Ku Malanda Pilar Kalijuri Roberto Firmino Dan King Perisic Let's go Kick off Bawak pertama Ainer Rosenthal Jung Oh iya Aduh Sebar Sebar lagi Diserang Baru ingat gue Astagfirullahaladzim Gue baru ingat Gue pengen ngebahas Euro Gara-gara Ingat Jerman Main malam ini Besok sih Jam 1 Dinihari Keboboh Lohan kita Anjir Lawan Skotland Ya Kalau gak salah Apelon Siapa sih Jerman Itu Laga pembuka Euro Tuan rumah Kebobolan Anjir Ini Yang dirasakan Leverkusen Sebelumnya Junior Malanda Salah target Maksud gue Juga Bukan kekali Juri Rodriguez Zambrano Gwaxi Androdes Oshvika Inui Pilar Anjir Press Gila Pressnya Salah Pasing Dapet kah Aduh Fokus Bro Fokus Bro Umpan Umpannya Banyak Miss Ini baru Lebih Challenging Offset Loh Gila Gila High pressnya Gak main Main Malanda Malanda Roberto Firmino Ricardo Rodriguez Kurang connect Firmino Dan ku Kurang connect Tugas Dan rode Aduh Aduh Mau di shoot Bagus 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 Neklenya Nice Apun Apun Gak kena bola Paling Gak Gak Ngeshoot Ya Alah Diserangin Mulu Gini bro Gila Firmino Filar Tidak muda Tidak muda untuk Filar Di double Ini gitu Anjir Dia Firmino Dapat Dapat lagi Dapat lagi Gak kayak gitu Tapi Gopernya Cuy Kelihatan jago Sih Frankfurt Ini Dari Gameplay Jawabat Tambah Lever Pusen Lever Pusen Di peringkat Ketiga Mungkin Kitanya Juga Yang Lagi Ngawur Gatau Juga Ini kita Position aja Kalah Jau Intin Juga Benaglio Belum Selesai Juga Serangan Mereka Ditangkap Oleh Benaglio Baru Selesai Gustavo Oke Baru Baru Firmino Junior Malanda Susah 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 Untuk Nyeri Celah Apa Kita Sabar Dulu Pegang Bola Lama Dulu Mau Abis Juga Ini Babak Pertama Maksud Gue Caro Rodriguez Lihat Passing Persentasenya Kalah Gitu Kita Bro Oh My God Oh My God Pilar Tiba-tiba Dapat Aja Space Anjir Celahnya Dia Dapat Aja Dan Finis Yang Sangat Luar Biasa Dari Pilar On Side Udah Angkat Tangan Pemain Pemain Frankfurt Good Pilar Let's Go Satu Sama Game On Oke Dapat Aduh Kenapa Kayak Gitu Mulu Malanda Ngeshooting Nya Lama Mulu Anjir Kena Blok Musuh Duluan Anjir Malanda Malanda Remed Ngeshoot Anjir Dua Kali Loh Dia Kayak Ancang Ancang Yang Lama Maya Sebastian Draw Dih Cika Vanger 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 Ini orang Loh Vanger Ini sektor Loh Oke Satu Sama Babak Pertama Into Second Half Tapi kita Lumayan Di Obok Obok Tapi Peluang Lebih Banyak Kita Ya Posisi Jelas Lebih Unggul Ternyata Kita Malah Aneh Juga Tidak Sesuai Dengan Kita Lihat Data Data Yang Tersaji Atau Mungkin Gue Aja Yang Ngerasainya Terlalu Berlebihan Padahal Biasa Aja Makan Tuh Tacklenya Klose Eh Shit Untung Aja Dapet Firmino Lagi Firmino Lagi Kalah Bodi Anjir Amayung Oke Malanda Dan Kalijuri Bekerja Sama Itu Cerdas Gila King Aduh Kurang 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 1-2-1-2 Kurang Dapet Nope Zambrano Oke Keluar Good Finer Ricardo Rodriguez Aduh Salah Asing Dapet Si Tengah Mereka Padet Kita Boleh Lalai Ngeliat Orang Dikira Kosong Ternyata Dapet Dapet Oke Dipress Bro Kita Lihat Berapa Pemain Mereka Di Depan Jadi Kesannya Kayak Pemain Kita Enggak Ada Opsi Jauh Jauh Gitu Tapi Kan Di Pres Sebenarnya Oke Aduh Kali Juri Placing Berhasil Di Blok Dapet Enggak Lagi Rosenthal Anyer Mayer Rosenthal Oh Chipka Eh Kosong Banget Sumpah Good Safe Benaglio Aduh Corner Fuck Gila Benaglio Good Safe Captain Banget Jari Ricardo Rodriguez Touch Up Ke King Kontrol Bolanya King Remed Johnson Perlu Masuk Johnson Johnson Hose Diwantuin Anjir Aduh Nggak Dwantuin Dilewatin Itu Eh Finishing Nya Ampas Aduh Ini King Kita Masih Belum Ini Belum Dapet Tapi Kayaknya Jangan King Yang Diganti Siapa Ya Apa Aduh Nggak Bawa Ternyata Si Johnson Yang Laki Yang Kita Bawa Lucas Piazon Boleh main Jadi CDM Ganti Junior Malanda Kita Offensive Masuk Piazon Pilar Jauh banget Pilar Untung aja dapet Piazon Aduh Bagusku Cuman Belum Nyambung Firminya Air Lanik Oke Itu Pas Dibalikin Kesitu Gak Bukan Pelanggaran Eh Malah Kosong Dia Fak Anjir Aduh Oke Ngeri Ngeri Sedap Corner Fokus Ricardo Rodriguez Aku Anjir Kok Ricardo Rodriguez King King Aduh King Gak lewat Anjir King Aduh Mampus lah Gue Baru masuk Nih Pemain Tolong Her Tuh Tunggu 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 Goal, let's go, Roberto Firmino, menit 90, dapet goal kita, oh my god, what a drama we have in this scene, counter attack, let's go, proses counter yang sangat luar biasa, dari bolak rebut disini bro, gila siapa yang sangka lah, yang rebut tuh Gustavo, Gustavo langsung kasih ke Perisic, sorry King maksudnya, King kasih ke Pilar ya, eh kok Pilar sih Firmino, Pilar 11 bodoh, anjir liat, Firmino juga langsung dicip bolanya, pem, control, gue ngeliat juga King onside disini, langsung kasih ke King, tapi kalau, sebenernya gue bisa aja ambil abis, cuman gue juga berpikir rasional kan, disitu ada temennya yang masih lebih free gitu loh, sebenernya diambil abis disini juga bisa, cuman resikonya tinggi, kasih Firmino, let's go, let's go, let's go, 21, comeback complete kita, jangan kecolongan lagi, jangan kecolongan lagi, nah, itu loh sih, thank you, gitu dong, full time whistle, let's go, masih menang kita di Bandus Liga, drama banget anjir, harus mat di menit 90, Roberto Firmino, tampil apik di episode kali ini ya, 2 goal di pertandingan lawan Leverkusen, dan ini 1 goal, luar biasa, Gustavo juga pre-assist kan, dia dari yang ambil bola, ngasih ke Perisik, Perisik Firmino, Firmino ke Luis Gustavo, Luis Gustavo bawa terus, terus ke Perisik, Perisik kasih lagi ke Firmino, boom, dan jadi goal, counter attack, yang sangat mematikan, tapi respect juga untuk Frankfurt, mereka ini tim yang gila, high press anjeng, bener-bener kayak all out attack gitu, tipe-tipe tim kayak gitu, dan terutama cukup merepotkan juga ya, ada tim yang memang suka nyerang, dan, apa ya, naruh banyak pemain di depan, tapi kayak kita bisa ngeliat lebih terbuka, tapi ada beberapa tim juga yang mereka tuh mungkin kena high press, nyerang, lebih terbuka, tapi nggak kayak banyak space yang bisa kita eksploitasi, jadi apapun mereka nyerang, tapi kayak nggak memberikan kita keleluasaan untuk nguasain bola gitu loh, gimana ya, ngedeskripsinya ya, dan Frankfurt ini sebenarnya cukup oke untuk menjalankan, lihat peluang mereka lebih banyak daripada kita, position aja 50-50, selesai pertandingan, bisa dibilang kita lebih beruntung aja sih, dapet goal terakhir itu, tapi man of the match, jatuh ke Jakolku, kita upload dulu, aku dapet 8,0, menjadi man of the match, Benaglio juga tampil luar biasa, Gustavo 7,4, artinya goalnya si Pilar itu, asisnya si Jakolku, Kevin Trap nggak ada, nggak ada safe sama sekali, anjem banget Trap cuy, nice, even Bayern pun drop point loh, sebenernya emang kayak tadi tuh udah waktunya banget, kita drop point anjir, Pilar step up, apa nih, kita lihat jawaban dari Pilar, nggak usah problematik lah Pilar, terima dia kontraknya, dia juga tau, gua udah melihat potensi dia sekarang, dan cara makanya dia tuh kayak gimana, gua udah paham sekarang, bagus lah, keputusan tepat untuk Pilar, menerima, harusnya itu keputusan, yang tepat untuk kedua belah pihak ya, herta lawan kita berikutnya, anjir kemarin manjukit, sekarang suar ya, nyebelin bat, bayaran ada aja, pemain-pemain luar biasanya, nggak nyesel kan kalian ngeliat, nomor punggung 10 dipakai ku, cocok bro, cocok, aman aja aman, jangan-jangan, kita biarin aja kayak gitu, nice, 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 good episode, imbang disini, match day kedua nanti kita lawan Saint Etienne, baru di match day ketiga lawan Barcelona, match day keempatnya ketemu, oh nggak, nggak ketemu bar kayak lagi, diulang gitu lagi ya, seru nih, ini dimana nih, di Camnu dulu apa di, Volkswagen dulu ya, ini ada pertandingan, lawan tim Bandus Liga 2, The Dutcher Pokal, bukannya kita kayak lawan tim ini ya, di musim sebelumnya ya pertemunya, nggak ya beda ya, dah, enjoy the moment aja, gue nggak mau kalian terlalu berharap apa-apa, yang ada berekspirasi trotting gitu, itu juga nggak enak, cuman, apa yang sekarang kita dapatkan ini memang, above target dan expectation, jadi ya nggak usah terlalu terbebani dengan apa yang kita, kita enjoy the moment aja, kita nikmatin aja, lawan kita Bayern bro, kocak loh, tau sendiri, baru-baru kapan tahun kan akhirnya, dominasi Bayern, setelah satu dekade lebih diputuskan, itu pun, dengan Bayern Leverkusen, yang juga menjalani musim dengan sangat gila, dan kebetulan, Bayernnya juga lagi cut-rokan pada saat itu, oke, biar saya jantar ke episode kali ini, see you next video, see you next episode, bye-bye, bye, bye-bye, selamat menikmati